Intro Apa kabar saudara? Saya pendeta Riani Suharja Saudara hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang pernikahan yang sehat Apakah pernikahan kita sehat? Saya kira ini bukan hak saya untuk mencek and recheck diri saudara Tapi setidaknya beberapa hal ini membuat saya tahu bahwa pernikahan saya sehat atau tidak Saudara dalam ilmu komunikasi ada teori tentang tingkatan-tingkatan kedalaman kualitas sebuah komunikasi Nah, sampai di mana sih tingkatan komunikasi saya dengan pasangan saya dan dengan anak saya? Tingkatan itu semakin lama semakin dalam Semakin lama seharusnya semakin berkualitas Sehingga ketika orang bicara tentang waktu berkualitas Itu bukan berarti kita berada bersama dengan pasangan kita dalam jangka waktu yang lama secara fisik Tetapi bagaimana percakapan dan komunikasi kita, saya dan pasangan, saya dengan anak semakin mendalam Seperti apa tingkatan itu? Yang pertama saudara Kalau saya hanya sekedar duduk bersama atau hidup bersama dengan pasangan atau anak Dan kami hanya memiliki kesempatan berkomunikasi secara minim Tanpa kualitas Maka kami akan melakukannya bagaikan seorang asing yang hadir di dalam rumah kita Percakapannya hanya basa-basi Misalnya Sudah makan? Eh, udah bangun Sangat basa-basi karena yang saya lihat itu yang saya komentari Atau spontanitas Tanpa arti Yang dilakukan Tanpa berpikir atau merasa Itu sama seperti komunikasi kita dengan Tuhan sekedar basa-basi Tuhan, saya mau makan Berkati makanan ini Amin Dan ketika kita bicara pada orang lain Dan sebentar lagi sendok akan masuk ke mulut kita Kita akan berpikir Saya sudah berdoa belum ya? Basa-basi sekali, saudara Dan basa-basi itu bisa terjadi dalam pernikahan kita Ketika kita berelasi dengan pasangan ataupun anak Yang kedua Agak lebih mendalam dari itu Yaitu informasi Informasi bukan hanya sekedar basa-basi Karena menyangkut akurasi Misalnya Hari ini saya pulang jam 7 malam Jadi saya tidak perlu disiapkan makan malam Ini berkaitan dengan akurasi Kalau pulang jam 5 dan tidak ada makan Pasangan bisa mengatakan Kan tadi bilang pulang jam 7 dan tidak makan malam Nah Sampai disini Informasi bisa dilakukan dalam relasi siapapun Dari orang tua ke anak Pasangan ke pasangan Bahkan Orang-orang yang bekerja di pinggir jalan Yang berpapasan dengan kita Juga bisa memberikan informasi Wasbu adalah lobang Dan pernikahan yang hanya sekedar basa-basi atau informasi Tidak akan sehat Itu sebabnya orang masuk dalam Percakapan yang ketiga Yaitu Bicara Tentang Narasi Ketika orang bernarasi Maka pasangannya Harus duduk diam Atau setidaknya menyediakan telinga untuk mendengarkan Kalau enggak buat apa bernarasi Narasi bicara tentang Situasi Pengalaman Bahkan juga Apa yang terjadi Sekarang maupun Yang di masa lalu Ketika orang sudah bicara narasi Disitulah orang merasa Ah Saya semakin kenal orang ini Kalau narasi itu berkaitan dengan dirinya Tapi kalau narasi itu berkaitan dengan orang lain Memang kelihatannya tidak langsung berkaitan Dengan dirinya sendiri Tapi Apa yang dia narasikan Itu biasanya mencerminkan Pikiran dan perasaan dirinya Bernarasi 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 Selesailah sudah Ketika itu terjadi terus-menerus Lama-kelamaan Orang menjadi bosan Sehingga tidak semua narasi Mau didengar oleh pasangan Sudah bisa bayangkan Pernikahan yang hanya terus bernarasi Cerita-cerita 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 Dan lelahlah orang yang mendengarkan Karena narasi itu biasanya panjang Saudara Tidak hanya sekedar seperti informasi Yang lebih mendalam dari itu Bolehlah saya memberikan opini Bukan hanya bahasa basi Bukan hanya informasi Bukan hanya narasi yang panjang Tapi boleh dong saya memberikan opini Ketika saya bercerita tentang Pengalaman yang tidak menyenangkan Di dalam Perjalanan pelayanan saya Atau Ketika suami saya Bernarasi tentang pekerjaan kantornya Saya bisa beropini Opini saya adalah Memang seharusnya Bos Menyatakan Atau memerintahkan apapun Yang menurut dia Sesuatu yang benar dan baik Untuk tujuan perusahaan Itu opini Dan sampai opini Ketika Pasangan tidak saling menerima Maka bubarlah mereka Ada pasangan-pasangan Yang benar-benar merasakan Bahwa opini pasangannya yang lain Itu Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Maka Selesai sampai narasi Dia akan bilang Cukup Saya cuma mau cerita aja Buang sampah Dan pasangan yang lain Tidak boleh Memberikan opini Atau pendapatnya Nah Sampai disini Kalau saudara tidak boleh Beropini dengan bebas Maka pernikahan itu Menjadi tidak sehat Kenapa orang bisa salah Beropini saudara Karena orang tidak Melihat yang lebih Dalam dari itu Setiap narasi Kecuali Saudara menonton dunia Dalam berita Setiap narasi Yang diceritakan Oleh pasangan kita Sebetulnya Membawa Sebuah emosi Misalnya Waktu saya Bercerita Tentang orang Yang Tidak suka Dengan saya Lalu Dia mengabarkan itu Kepada banyak orang Sebetulnya Sebetulnya ada emosi Ada perasaan Yang terpendam Dalam diri saya Yang ingin saya Ungkapkan Kepada pasangan saya Bisa saudara tebak Apa perasaan saya Ya Bisa jadi Saudara menebak Saya marah Saya kecewa Tetapi bisa juga Saya katakan Saya sedih Dengan orang-orang Yang melakukan Seperti itu Kenapa ya Dia seperti itu Ada emosi Yang ingin saya Bagikan kepada Pasangan saya Sehingga Ketika Pasangan saya Menanggapi Dengan emosi Yang sama Ya saya Merasakan juga Ngenak ya Sedih banget Ada orang seperti itu Disitulah Ikatan komunikasi Hati dengan hati Menjadi terjalin Komunikasi yang Berkualitas Adalah komunikasi Yang saling mengerti Emosi masing-masing Dan lebih dalam dari itu Saya catat Sebagai refleksi Refleksi Itu berarti Bukan hanya Memahami Isi hati pasangan Dan Sama-sama duduk Merasakan Apa yang pasangan Rasakan Tetapi refleksi Melibatkan Keinginan Untuk memaknai Lebih lagi Ketika refleksi Di dalam Tuhan Saya sebut Meaning making Ketika meaning making Atau refleksi terjadi Ada unsur Kacamata Tuhan Di dalamnya Kenapa Saya sedih Menghadapi Orang-orang Yang saling Menceritakan Keburukan saya Tanpa Mengkonfirmasi Karena berarti Mereka berasumsi Dan Mereka Tidak mau Berrelasi Dengan lebih Baik dengan saya Tetapi Akhirnya Menjaga jarak Dengan saya Apa yang Harus saya lakukan Dalam meaning making Dan refleksi Saya memikirkan Apa ya Yang kira-kira Tuhan kehendaki Yang Tuhan Pesankan Buat saya Sehingga Saya Harus melakukan Sesuatu Yang sesuai Dengan pikiran Dan perasaan Kristus Nah Bayangkan Sudara Ketika saya Ada titik itu Dan saya Membicarakannya Bersama Dengan pasangan Saya Maka Semakin Berkualitas Cinta kami Semakin Berkualitas Berkualitas Komunikasi Kami Dan Semakin Berkualitas Waktu Kami Bersama-sama Walaupun Hanya Terbatas Dapatkah Kita Melakukannya Diperlukan Usaha Yang bukan Hanya Sekedar Mencintai Tapi Mencinta Dengan Logika Apakah Kita dapat Melakukannya Kalau kita Mengupayakan Pernikahan Yang bahagia Seperti tadi Niscaya Tuhan Tuhan Yang sudah Memberkati Pernikahan Sudara Di awal Kita Meminta Berkat Pada Dia Dalam Pernikahan Ibadah Pernikahan Kita Maka Tuhan Yang sama Akan Memberkati Sudara Untuk Masuk Dalam Percakapan Komunikasi Yang semakin Mendalam Bukan Hanya Bicara Narasi Bukan Hanya Beropini Bukan Hanya Bicara Emosi Tapi Berefleksi Dan Mening Making Melakukan Sama-sama Introspeksi Diri Berdasarkan Pikiran Dan Perasaan Kristus Selamat Mencoba Tuhan Memberkati Sahabat Mari Dukung Pelayanan Dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan Membagikan Link Acara Ini Kepada Sebanyak Mungkin Orang Dukungan Juga Dapat Saudara Lakukan Dengan Mentransfer Dukungan Finansial Ke Rekening BC Ke Nomor 450 305 2 9 9 0 4 5 0 305 2 9 9 0 Atas Nama Yayasan Komunikasi Bersama 1 2 2 3 2 4 9 10 12 14 15 15 15 Terima kasih.